Dinas Tanaman Pangan Magetan mengaku alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat memang tidak sesuai atau dibawah kebutuhan petani. Sehingga wajar jika petani kekurangan pupuk subsidi. Keluhan petani soal kekurangan atau kelangkaan pupuk subsidi bisa dianggap wajar. Pasalnya jatah pupuk subsidi dari pemerintah pusat dibawah angka kebutuhan pupuk petani. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan TPHPKP Kabupaten Magetan Uswatul Hasanah mengatakan, sesuai ERDKK kebutuhan pupuk ponska dari petani Magetan mencapai 35.000 ton. Namun Magetan hanya mendapatkan jatah 12.000 ton. Begitu juga jatah pupuk urea yang hanya 20 ton dari kebutuhan petani 27 ton. Soal adanya pengurangan pupuk bersubsidi menjadi kewenangan pemerintah pusat yang mengatur keuangan untuk mensubsidi pupuk petani. Kemudian juga ada berbagai macam tanaman yang bisa untuk alokasi pupuk bersubsidi kalau dibandingkan dengan kebutuhan petani memang tidak mencukupi atau jauh berkurang karena per jenis pupuk itu alokasinya memang berbeda-beda. Contohnya kalau misalnya untuk tanaman pajali, padi, jagung, kedele, dan tebuk alokasi untuk SP36 maupun ZA itu tidak ada. Jadi 0. Jadi ada alokasi untuk yang misalnya untuk urea. Misalnya kebutuhan petani itu sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pertanian misalnya 100. Itu dari alokasi untuk yang urea hanya sekitar 75 persen. Jadi memang sisanya itu petani memang harus mencukupi sendiri dari pupuk non-subsidi. Karena keterbatasan jatah pupuk subsidi pihaknya berharap jika ada kekurangan pupuk bisa menggunakan pupuk non-subsidi atau cara lainnya. M. Ramzi, JTV, Magetan